Halo teman-teman, selamat datang kembali di Leligaming Hari ini kita bermain Sakura teman-teman Wah, Takajing, ayo hari ini kita harus pergi camping nih sama Yuta dan Mio Wah, harus bawa apa lagi ya? Hmm, makanan semua sudah masuk Terus di car sudah masuk Bawa apa lagi nih? Oh iya, tasnya lupa Takajing, ayo cepat Kita ambil dulu tasnya di dalam kamar Mana, 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 mana Oh, di sebelah sini, di sebelah sini Nah, ini dia Mana tasnya? Nah, ini dia Eh, hampir saja lupa bawa tasnya Takajing, kita berangkat Kita pergi jemput Yuta sama Mio dulu ya Hmm, mereka sudah siap atau belum ya? Ayo kita pakai mobil baru hari ini ya Jadi Takagi Kak Takagi hari ini ada mobil baru nih Ayo kita berangkat Takajing Let's go Hmm, langsung kita menuju ke rumah Yuta dan Mio ya Oke, lagi let's go, let's go, let's go, let's go Oh, hati-hati Kak Kajue hampir nabrak Oh, hampir nabrak nih Kak Kajue Wah, nanya nyebrang, nggak lihat-lihat Nah, itu dia, si Yuta sudah nunggu di depan tuh Oke, mari kita berhenti Ayo, lempat Oke, sip Mari kita turun Ah, Yuta, sudah selesai ya kamu Iya, Kak Takagi Ini, Kak Yuta sudah bawa tasnya nih Ya, si Mio mana? Loh, si Mio? Oh iya, tadi dia masih di dalam Dia katanya mau ambil tasnya Yaudah, cepat panggil si Mio Kita sudah telat ini Iya, iya, Kak Takagi Emang tempatnya jauh, Kak Takagi? Iya dong, tempatnya lumayan jauh Dimana, Kak Takagi, kita campingnya? Itu, dekat itu tuh Dekat istana kestel itu Oh, istana kestel itu yang angker itu ya, Kak Takagi? Iya, yang angker itu Wah, ngeri dong, Kak Takagi Nggak, kita bukan camping di istana itu Kita camping di halaman depannya itu Ada lapangan besar sekali Wah, pokoknya bagus deh Dia udah baru, ada Ada taman yang baru dibangun tuh Oh iya, iya, iya Yaudah, kalau gitu saya cepat panggil si Mio Iya, cepat, panggil Mio, cepat Oke, Kak Saya panggil Mio cepat nih Mio, Mio, Mio Ayo cepat, Mio Kita sudah mau berangkat Aduh, Mio, kemana sih Mio nih? Hah, pada kemana nih si Mio? Di kamar ya Oh, itu dia Mio, kamu udah selesai belum? Iya, Kak Kak Yuta Mio baru selesai nih Baru dapet nih tasnya Maka kamu bawa apa, Mio? Ya, bawa cemilan, Kak Bawa snek, bawa macam-macam lah Eh, aku lupa bawa, Mio Nanti bagi dong Ah, Kak Yuta ini Tadi disuruh beli gak mau Iya, soalnya duit jajanku sudah habis, Mio Jadi gak bisa beli jajanan lagi Yaudah deh, bagi dong Sikit aja Iya, iya, nanti disana aja deh Oh, yaudah, cepat kita berangkat Kak Taka Yuta nunggu di depan tuh Iya, iya Oke, ayo cepat Sebelah sini, Mio Iya, Kak Kita buat duit juga ya Biar nanti mana tahu ada yang jualan disana Iya, Kak Biasanya ada tuh yang jualan disana Iya Kak Takagi, Kak Takagi Ini kami sudah selesai Iya, ayo cepat Semuanya masuk ke dalam mobil Loh, Kak Takagi Si Takajinya ikut ya Iya, si Takajinya mau ikut nih Sejak tadi dia Ngonggong-ngonggong terus Pengen ikut Oh, yaudah deh Iya, yang penting kan Takajinya gak nganggu ya Iya, gak nganggu dia Gak apa-apa Dia sudah jinak kok Iya, Kak Ayo cepat kita berangkat Oke, let's go Ayo cepat Semuanya masuk ke dalam mobil ya Hmm, oke Saatnya kita berangkat Hmm, kita mau ke kestel Kestel itu dimana ya Wah, Kak Takagi sudah jarang kesana Iya, Kak Kami juga jarang kesana, Kak Soalnya disana Angker soalnya ya, Kak Iya sih, kata orang sih Angker Tapi sih, Kak Takagi Selama lewat sana Belum pernah lihat sih Lihat apa, Kak Lihat itu Itu apa, Kak Itu yang hantu-hantu itu Iya, Kak Yuta sering Sering lewat situ juga Gak nampak sih, Kak Cuman Cerita dari teman-teman Katanya memang angker, Kak Iya, makanya Soalnya kan bangunannya Bangunan tua Iya, betul, Kak Bangunan tua dia, Kak Hmm, ya sudah Tunggu dulu Oke, sepertinya bukan lewat Sebelah sini, Yuta Iya, Kak Yuta juga sudah lupa Sebelah sini, Kak Yaudah deh Kita langsung tancap bahasa aja ya Iya, Kak Langsung saja, Kak Biar cepat Nah, sudah mau sampai nih, Yuta, Mio Iya, Kak Nah, itu dia, Kak Yang sebelah kanan itu kan, Kak Istananya, Kak Iya, istana kesel yang sebelah kanan itu Iya, iya, Kak Itu sudah lama, Kak Yuta tidak pergi ke sana, Kak Iya, iya, sudah deh Nah, kita ke sebelah sini, kan Jauh dari gedung istananya, kan Iya, Kak Jauh Wah, sudah Sudah jadi sepertinya ya, Kak Tamannya Iya, sudah jadi Hmm, ada yang camping nggak ya Apa cuma kita saja ya Iya, Kak Sepertinya cuma kita saja Yang datang piknik, Kak Iya Sudah, kita parkir sebelah sini saja deh Biar nggak mengganggu orang lewat ya Iya, Kak Nanti bisa nggak keluar ya, Kak Bisa dong Kan, Kak Takagi yang nyetir Hmm, wah Disini ada kursi nih Enak juga kalau duduk disini Eh, Takaging Kita duduk disini dulu Oh, enak ya Nyaman sekali Hmm, ya sudah Kita lihat sebelah sini Oh, ternyata ada yang datang piknik juga, Yuta Mio Iya, Kak Ada, Kak Iya, bukan kita saja Kak Kenapa bunganya masih sedikit, Kak Iya, taman ini baru dibuat Baru selesai Eh, maksudnya Belum selesai Iya, iya, Kak Sepertinya belum selesai ya, Kak Iya Tuh, lihat Sebelah sana kan tanahnya masih lapang Nanti bakal dibangun disana juga Wah, mari kita lihat Mereka Bawa apa saja ya Buat piknik Hmm Wah, kalian makan apa saja Eh, Takagi Iya, kami makan ayam goreng nih Iya, iya, iya Wah, besar ya ayam gorengnya Wah, ada yang ulang tahun ya Iya, Takagi Ada yang ulang tahun nih Oh, bagus dong Merayakan ulang tahunnya ya Ya sudah, kami kesana dulu ya Iya, Takagi Ayo, Yuta Mio Kita ke sebelah sini yuk Wah, sebelah sini ada juga nih Wah Woi, kalian merayakan apa ini Oh, kami merayakan Ini nih, makan besar Hah, makan besar apa Itu, ada bawa sushi nih Oh, iya Banyak sekali tuh Satu paket ya Iya, betul Satu paket Ya sudah Kami mau piknik juga nih Iya Kalian piknik sebelah mana Kami sepertinya Di sebelah sana aja deh Biar ada tempat duduknya Oh, iya Bagus juga tuh Yaudah Oke, Yuta Mio Kita sebelah sini yuk Sebelah sini ada kursi Nanti kita bisa duduk disini Iya, Kak Takagi Sebelah sini lebih enak Banyak bunganya Iya, tunggu dulu Kita pilih bunga yang bagus saja Sebelah mana ya Sebelah sini aja kayaknya ya Iya, Kak Takagi Sebelah sini aja Ya sudah Kita Mio Kalian bantu ini ya Tebarkan tikarnya Sama keluarin makanannya Di dalam mobil Oh, iya, Kak Iya, Kak Semuanya diturunkan ya, Kak Iya, semuanya diturunkan saja Hmm, itu semua sudah makanannya Termasuk Minumannya juga udah disana Nanti Kak Takagi saja lah Yang tebar tikarnya Oh, iya, Kak Kalau begitu kami langsung ke mobil aja, Kak Kak Pinjam mobilnya Kalau nggak nanti nggak bisa dibuka Oh, iya, iya, betul Nih, kuncinya ambil nih Oh, iya, Kak Wah, iya, Mio Kalian sudah selesai belum makannya Udah, Kak Sudah sejak tadi kan selesainya Iya Wah, sudah sore loh sepertinya Kita sepertinya harus cepat pulang nih Iya, Kak Kita harus cepat pulang, Kak Soalnya sebentar lagi Sepertinya akan gelap Iya, iya, makanya Cepat, Kak Ajing Kita siap-siap ya Udah Kita bagi tugas saja Hmm Biar Kak Takagi bawa barang-barangnya Kalian nanti tolong gulung tikarnya ya Oh, iya, Kak Takagi Siap, Kak Takagi Ya sudah Mio, bantu Bawa barang-barang kecilnya, Mio Oh, iya, Kak Takagi Mio bawa nanti Udah, Kak Ajing Cepat berdiri Jangan duduk di sana saja Oke Mari kita bersiap-siap ya Oke, itu Mio Semuanya sudah dimasukkan kan Iya, Kak Takagi Sudah dimasukkan Hmm Nggak ada yang ketinggalan ya Iya, Kak Sudah nggak ada yang ketinggalan Mio Tasnya nggak ketinggalan kan Nggak, Kak Takagi Ya sudah, ayo cepat Kita berangkat Sudah mau sore Eh, maksudnya sudah mau malam Iya, Kak Takagi Sebentar lagi pasti gelap ini Udah, oke Mari kita masuk ke dalam mobil Oke, let's go Mari kita pulang Wah, Kak Takagi Kita akan melewati Istana Angker itu lagi, Kak Takagi Iya, udah Cuekin aja Kita juga nggak akan masuk ke dalam kok Kita cuma lewat Iya, Kak Takagi Tapi kan tetap serem Iya, betul sih Waduh Kenapa ini mobilnya agak mogok Hah, kenapa Kak Takagi Wah, mobilnya Nggak mau jalan Wah, kenapa ya Iya, Kak Takagi Kenapa, Kak Apa mesinnya rusak, Kak Iya, iya Coba Kak Takagi Cek dulu Hmm Kenapa ya Sepertinya Nggak ada yang Mengganjal di mesin Wah Sepertinya Nggak ada apa-apa nih Yuta Jadi kenapa Kak Takagi Kenapa nggak bisa jalan Iya, tunggu Kak Takagi Lihat dulu Wah, mungkin Ya ampun Coba lihat ke dalam dulu ya Waduh Ternyata minyaknya abis Ya ampun Gimana nih Kak Takagi Iya, iya Gimana cara-cara kita pulang ya Mana di sini Nggak ada gojek yang lewat Iya, Kak Takagi Nggak mungkin kan kita jalan kapi Dari sini ke rumah Kak Takagi Itu jauh Iya, iya Betul Hmm Tunggu dulu Gimana caranya nih Hmm Ya sudah Kalau begitu Gini saja Kita Nginap saja di Istana ini dulu Hah Nginap di sini Kak Takagi Iya Kita nginap di sini saja Abis gimana Besok pagi saja baru kita cari bengkel Dan kita pergi beli Minyak dulu besok Wah Waduh Padahal kan Angkor itu Istananya Kak Takagi Enggak lah Sepertinya nggak ada kok Yuta Itu cuma cerita orang-orang saja Aduh Yaudah deh Abis gimana lagi Abis nggak bisa pulang Ya makanya Ayo cepat turun Kita cepat Lihat dulu Apakah di dalam ada tempat Untuk menginap Ayo cepat Kita masuk ke dalam saja Hmm Mudah-mudahan saja Di dalam ada Tempat untuk menginap ya Kalau nggak Kita mau tidur di mana nanti Kalau seandainya nggak ada Hmm Wah Ternyata besar juga Mudah-mudahan ada tempat Untuk menginap ini Pasti ada dong Kamar-kamar Untuk disewakan Hmm Ini sepertinya Sebuah penginapan Karena dulu pernah ada Yang menginap di sini Setahu saya sih begitu Hmm Wah Kenapa tidak ada yang menjaga ya Aneh sekali Kenapa istananya Istananya sangat kosong Iya kak Takagi Keliatannya serem ya kak Takagi Iya Udah Jangan pikir yang macam-macam Yang penting kita cari dulu Pegawainya di sini mana Hmm Wah Kenapa nggak ada orang Ya Yuta Iya kak Kan sudah dibilang Kak Ini angkur kak Eh udah Jangan bilang-bilang yang macam-macam Yaudah Kita coba cari dulu ya Oke Kita coba cari ke atas dulu ya Sepertinya Pegawainya ada di atas nih Iya kak Wah di sini Sepertinya bisa disewa di kamar nih Waduh Masih kosong Iya kak Ini bukan kamar untuk disewakan kak Iya 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 Mungkin itu adalah ruangan serbaguna Hmm Lorong ini ada apa ya Yaudah Jangan ikut ke sana dulu Kita coba cek ke sini dulu Lah si Tokajing mana Tokajing masih dibawa mungkin kak Tokaji Nah yudah kita tinggalkan saja dulu Nanti saja kita bawa dia Berarti kita cari dulu orangnya Dimana ini Kenapa tidak ada karyawannya satu pun Hmm Kalau begini kita gimana mau nginap Wah lihat Di sini ada ruangan lagi Yuta Iya kak Tapi aneh Kenapa Ruangannya bolong-bolong ya kak Iya aneh sekali Hmm Yaudah deh Kita naik ke atas lagi yuk Kita cari dulu Pegawai dan karyawannya Jadi kita tanya dulu Apakah masih ada Kamar untuk disewakan Oh ada ternyata Ada karyawannya Hah ini dia Halo kak Oh iya ada apa Kak kami mau nanya Apa boleh menginap di sini Oh iya ada kok Di sini ada kamar Kalian mau makan sekalian juga bisa Oh iya pas sekali tuh Kami soalnya Kehabisan bensin Gak bisa jalan mobil kami Jadi kami malam ini harus menginap di sini Iya gak apa-apa Kalian mau pesan berapa kamar Kami pesan satu kamar saja deh Ya yaudah Kalian siap-siap saja di kamar Iya kak Ayo Yuta Mio Sepertinya ada Ada tempat untuk menginap Wah bagus dong kak Takagi Iya ayo cepat Kita Lihat dulu ya Nah ini nih sepertinya kamarnya nih Wuh Ternyata ada Wah banyak nih tempat tidurnya Nyaman kok Yuta Iya kak Sepertinya nyaman ya kak Iya makanya Apanya yang angker Gak ada yang angker kok Yaudah siap-siap Semua letakkan Tasnya dulu Biar jangan dibawa terus Sampai ketidur Iya deh kak Ayo letakkan dulu Yuta Mio Letakkan dulu tas kalian Ya sudah Kita langsung tidur saja Atau gimana Masih mau makan lagi gak Kak Takagi Sepertinya gak usah Kami sudah kenjang tadi Soalnya kan bakso tadi banyak Iya makanya Kak Takagi saja Juga masih kenyang Mio kamu gimana Iya kak Mio masih kenyang juga kak Tadi makan sandwichnya banyak Yaudah kalau begitu Kita langsung tidur saja ya Tuh tunggu dulu Si Takajingnya mana Iya kak Takajing masih di bawah Yaudah deh Kak Takagi jemput saja Takajing di bawah Kalian cepat tidur ya Iya kak Iya deh Oke Jadi semuanya sudah siap ya Iya kak Takagi Kita tidur saja langsung ya Besok saja kita Itu lagi Cari bensin buat mobilnya Iya iya Makanya Sudah malam ini Masih semuanya sudah lelah ya Ayo cepat kita tidur saja Hmm Oh Sak kencing nih malam-malam Aduh mana yang lain pada tidur Mau kemana saya cari WC nih Ah tanya kakak tadilah Loh kakak tadi kemana ya Kenapa kakak tadi sudah hilang Wah Siapa yang menjaga nih kalau begitu Saya mau tanya kemana Aduh mana tahu saya di WC ada dimana Aduh dimana ya WC nya ya Saya turun ke bawah saja ya Mungkin di bawah tadi ada WC nya nih Yaudah saya turun ke bawah saja deh Wah sepi sekali Istana ini Aduh Wah ruangannya kosong semua Mengerikan sekali Membuat suasana menjadi semakin horor Aduh gimana nih mana malam-malam mau kencing lagi Apa ya gara-gara kebanyakan minum tadi Eh gimana sih Gimana ya WC nya ya Hmm Hmm apa di ruangan ini ya Coba saya lihat dulu Ya ampun Apa itu Waduh Sepertinya Itu adalah hantu laba-laba yang sering diceritakan orang Ya ampun Wah kalau begitu saya harus cepat lari dari sini Saya harus kasih tahu Kak Takagi dan Mio Wah gawat ini Wah Aduh Kak Takagi Kak Takagi Ada hantu laba-laba Kiranya Kak Takagi Ya ampun Saya harus cepat kasih tahu Kak Takagi nih Aduh jadi gemetaran saya jadinya Waduh Takut sekali Baru kali ini saya melihat Hantu laba-laba itu Selama ini masih dengar-dengar dari teman-teman Kiranya hantu laba-labanya sangat mengerikan Aduh Kak Takagi Kak Takagi Wah Mio kamu sudah bangun ya Iya Kak Yuta Emang kenapa Kak Yuta Mio tadi bangun gara-gara Kak Yuta tadi jerit-jerit Iya iya Mio Ini Kak Yuta ada lihat ini nih Ada nampak Nampak ini Hantu laba-laba Hah Hantu laba-laba Kak Iya Di ruangan bawah tadi Mio Di dekat Ruangan yang kosong tadi loh Oh itunya Iya Kak Tadi kan Mio masuk disana juga Terasa sangat mengerikan Iya makanya Akhirnya disana ada hantu laba-laba Mungkin dia Malam-malam begini Baru dia muncul Mio Iya ya Kak Waduh Ngerikan sekali Kak Kalau gitu kita harus Kasih tau Kak Takagi nih Iya iya cepat bangunkan Kak Takagi Kak Takagi Kak Takagi Aduh kenapa sih Yuta ini Ribut-ribut tengah malam Kak Kak Tadi Yuta lihat Ada Ada ini Kak Ada hantu laba-laba Yang diceritakan orang itu Kak Hantu laba-laba apa Itu cuma mitos itu Iya Kak Ada Kak Di ruangan bawah tadi Kak yang kosong itu loh Kak Aduh yaudah deh Kita coba lihat sama-sama ke bawah Oh Kak Takagi Kak percaya nih Apa-apaan Ada hantu laba-laba Laba-laba ya Laba-laba Mana ada hantunya Iya Kak Kak Takagi Kak Takagi gak percaya nih Aduh mana-mana Itu kosong tuh Gak ada Kan yang ini Kak Yang bawahnya lagi Kak Aduh Bawa mana nih Aduh Mana Kak Takagi lagi ngantuk nih Apa-apaan sih Yuta nih Hmm Ganggu tidur orang saja Hmm Mana ada ruangan bawah mana lagi Itu Kak Itu Kak Ruangan itu Kak Hmm Mana sih Hmm Hah Iya Kamu benar Yuta Iya kan Kak Sudah dibilangin Masih gak percaya juga Iya Waduh Gila Menyeramkan sekali Bahwa hantu laba-labanya Yuta Iya Kak Jadi sekarang gimana Kak Aduh Cepat lari ke atas dulu Lari ke atas dulu Jangan beri di sana Nanti dia bisa melihat kita Iya Kak Kenapa dia masih belum bergerak ya Kak Iya-iya Dia mungkin lagi Lagi tidur itu Lah tapi tidur kok Kenapa matanya buka Kak Ya kalau hantu laba-laba memang begitu Nah itu dia Kakinya masih nongol di sana Yuta Iya Kak Jadi sekarang gimana Kak Wah sekarang kita harus cepatnya keluar dari istana ini Iya jadi gimana Kak Keluar dia Kak Dia Dia di sana Kita langsung lari saja melewati ruangan itu ya Iya Kak Siap Kak Tapi Kak tak lagi di depan dong Yuta gak berani Kak Iya-iya Tenang saja Yaudah kita Ambil nafas dulu Kita langsung lari ke bawah ya Iya Kak Kita langsung lari saja Mio Kamu siap-siap ya Mio Iya Mio Kamu harus siap-siap ya Mio Iya Kak Mio bisa Kak Yaudah Yuk kita dalam hitungan Satu dua tiga Kita langsung lari ya Satu dua tiga Ayo cepat lari Kak tunggu Kak Jangan terlalu cepat Kak Udah jangan lambat-lambat Nanti kalian ditangkap sama hantu laba-laba itu Kak Tak lagi gak tau loh Jangan Kak Jangan Kak Aduh kita sudah sampai dasar atau belum nih Sudah-sudah Akhirnya kita sudah melewati ruangan itu Iya Kak Iya Kak Menyeramkan sekali Hantu laba-labanya Kak Iya iya makanya Ah tunggu dulu Tas kita masih ketinggalan di atas Aduh gimana dong Kak Udah gak apa-apa Besok pagi aja kita datang ambil Iya betul Kak Kalau lagi malam gini kan sangat seram Kak Iya iya makanya Ayo cepat kita langsung lari ke mobil saja Kita tidur di mobil Ya ampun Wah Yuta Disana ada lagi Yuta Iya Kak Waduh Banyak Kak Ada dua ekor Iya iya menyeramkan sekali Waduh gimana nih cara kita lewat Jalannya sudah ditutupi oleh hantu laba-laba itu Oh iya Kak Gimana dong Kak Kita melewat mana Kak Tunggu dulu Tunggu dulu Kak Takagi pikir dulu Wah menyeramkan sekali ya Bahaya sekali Kalau sampai kita ditangkap oleh mereka Iya Kak Kan hantu laba-laba itu bisa Menjuli anak-anak juga Kak Iya iya betul Waduh Melihat mana nih Semua ruangannya sepertinya tertutup Tidak ada jalan lagi Kak Kak Sepertinya di atas ada tempat untuk Untuk keluar Kak Hah Di atas mana Yuta Itu Kak Di gedung paling atas Oh iya 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 betul Tadi Kak Takagi sepertinya juga lihat Waduh kalau begitu kita harus Melewati ruangan itu lagi Iya Kak Tapi Tapi kan sepertinya aman-aman aja Kak Yaudah kita langsung lari kencang-kencang aja Iya iya betul kata kamu Yuta Eh cepat Mio kami masih sanggup kan Mio Iya Kak Mio masih sanggup Kak Yaudah dalam hitungan ketiga Kita langsung lari melewati ruangan itu Iya Kak Iya Kak Yaudah Tunggu dulu Ruangannya dimana Nah itu dia Itu dia Waduh Itu laba-labanya masih disana Kalian jangan sampai Sampai membuat dia bangun ya Iya Kak Tenang aja Kak Kami lari gak akan keras-keras Yaudah Kita lari cepat Tapi jangan keras-keras ya Satu Dua Tiga Ayo cepat Iya Kak Kak Tunggu Kak Udah jangan ngomong Nanti dia kedengaran Oh iya iya Kak Cepat Mio Mio Iya Kak Iya Kak Udah udah Kita sudah melewati ruangan itu Wah sekarang Fokus kita adalah Kita lari ke paling Paling gedung Paling puncak ini Di atasnya Sepertinya kita bisa keluar Iya betul Kak Wah ini tadi tempat penginapan kita Nah disini nih Kita lari paling atas Tunggu dulu Kok panjang sekali ya Nah ini nih Udah Udah sampai paling atas nih Akhirnya kita bisa sampai disini Iya Kak Betul Lah itu dia Ada laba-labanya dibawah tuh Lihat antul laba-labanya Iya Kak Menyeramkan sekali ya Kak Iya iya makanya Waduh kita harus keluar lewat pintu disana Tapi bagaimana dia Menghalangi jalan kita Kak Kita lewat Keluar lewat ini aja Kak Lewat samping istana ini Oh samping sebelah sini ya Yuta Iya Kak Nanti kita lari kesana aja Ke kandang kuda itu Disana kan Sepertinya Mereka tidak akan melihat kita Iya betul-betul Hmm Waduh si takajingnya mana Takajingnya tadi disana Kak Dia gak mau ikut kesini Wah gawat dong Yaudah kita tinggalin saja Si takajing Besok pagi saja kita jemput Ah kok gitu ya Kak Iya soalnya dia Dia gak ngerti Dia gak takut sama antul laba-laba Iya juga ya Kak Mungkin anjingnya gak mengerti Kak Yaudah Kita sekarang turun dari atap sini saja Kalian bisa kan Iya Kak bisa Yaudah kita lompat dulu ya Hop Hati-hati Kalian jangan sampai jatuh Iya Kak Tenang aja Kami gak akan jatuh Kak Nah udah Ayo cepat Lepas sini Nah kita turun ke atap sini Iya Kak Tunggu Kak Hati-hati Kak Nanti jatuh Iya-iya Kalian juga hati-hati Ini tinggi sekali loh Jangan sampai jatuh Iya Kak Mio-mio hati-hati nih Kak Turunnya Yaudah Hmm Sekarang kita kemana lagi nih Sepertinya atapnya sudah paling rendah Iya Kak Sepertinya sudah paling rendah Wah gak ada tempat untuk melompat lagi nih Gawat Hmm Kita harus lompat kemana ya Supaya kita tidak Tidak jatuh dan cedera Hmm Kalau begitu Wah sepertinya itu ada rumput tuh Kita lompat ke rumput aja Iya Kak Lompat ke rumput itu aja Kak Biar lebih empuk Iya-iya Oke Satu dua tiga Hop Wah Akhirnya berhasil Wah Kita Mio Kalian bisa gak Iya Kak Sebentar Ini udah mau lompat nih Kak Ya hati-hati ya Nah Udah berhasil ya Iya Kak Udah berhasil Nah itu dia si Takajing Wah ternyata Takajing pandai juga ngikut kita ya Iya Kak Dia kan anjing Kak Dia tahu kita Dimana kita berada Yaudah Wah kita harus mengendak-endak tuh Disana tuh hantu laba-labanya Dan jangan sampai kelihatan Iya Kak Iya Kak Yaudah Cepat Wah kita harus ke mobil saja Kita tidur di mobil saja malam ini ya Iya Kak Abis-abis gimana Kak Itu Istananya menyeramkan sekali Kak Iya-iya Kak Takajing juga gak berani tuh Nah itu dia Hantu laba-labanya Ya ampun Hantu laba-labanya besar sekali Cepat lari ke dalam mobil Iya Kak Tunggu Kak Tunggu Kak Jangan cepat-cepat Iya-iya Gimana sih Kalian kok lambat sekali Kalian mau ditangkap sama hantu laba-laba itu ya Gak mau Kak Kami gak mau Yaudah Cepat masuk ke dalam mobil Ayo cepat Yuta Mio Wah mobilnya bisa jalan Wah iya Kak Mobilnya bisa jalan Kenapa Kak Wah aneh sekali Kenapa mobilnya bisa jalan ya Kalau gitu kita langsung pulang saja deh Iya Kak Kita langsung pulang saja Kak Tas kita tadi gimana Udah Besok pagi aja kita datang jemput Oh iya Kak Yuta juga gak mau lihat hantu laba-laba itu lagi Sangat menyeramkan Iya Sangat menyeramkan sekali Kalau pagi dia mungkin sudah menghilang Makanya kita datangnya pagi saja Iya Kak Mio juga gak berani Kak Ya ampun terbalik mobil kita Oke teman-teman Sampai disini saja video hari ini teman-teman Sampai ketemu di video selanjutnya Terima kasih telah menonton See you next time Dadah teman-teman Bye-bye Ayo cepat Kak pulang Kak Yuta sudah ngantuk Kak mau tidur di rumah Iya iya ini juga Kak Takagi juga lagi cepat ini Kak Takagi juga sudah ngantuk Gara-gara hantu laba-laba itu Yuta sih Malam-malam mau kencing Ya Kak abis gimana Tadi banyak sekali minum Jadi mau kencing Bye-bye